Informasi kiriman 500 butir alat picu ledak detonator dibenarkan oleh Kapolda Kalbar Irjen Erwin Triwanto. 500 detonator tersebut terdeteksi saat melintasi pemeriksaan Sinar X di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Minggu sore. Ratusan detonator tersebut dikirim oleh seseorang berinisial JM yang beralamat di Jalan Daeng Karamang Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan dan hendak dikirim ke seseorang berinisial RJ di Jalan MT Haryono, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk mengelabui petugas, pengirim memanipulasi kiriman 500 detonator tersebut dengan dicampur bingkisan kue. Saat ini kepolisian daerah Kalimantan Barat bersama kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan untuk menyelidiki kasus ini, dua kepolisian daerah akan melibatkan Densus 88. Karena pengiriman serupa pernah terjadi beberapa waktu lalu dengan asal dan tujuan yang sama, yakni Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.